Intro Pemirsa sekarang kita punya segmen terbaru di Hotman Paris Show Ya sebelum kita berbincang dengan resumber kita yang sudah pada stand by di studio kita di Hotman Paris Show Kita langsung masuk nih segmennya apa yang paling baru Ini dia segmen Lapor Bang Lapor Bang Silahkan Bang Ternyata di era pandemi ini masyarakat korban bukan hanya korban Corona Ada korban investasi bodong, ada korban penipuan CPNS Dan sekarang katanya adalah korban EDC Cash atau Crypto Benar ya? Betul Bang Pak Christian apa yang Anda alami? Saya mengalami kerugian Bang karena aset kami tidak dikembalikan oleh pihak EDC Cash Caranya waktu itu Anda bertransaksi bagaimana? Kami menjadi member waktu itu menyetorkan sejumlah uang Ya Kemudian kami ada top up juga Kami bisa bertransaksi dan pada saat kami mau menjual kepada komunitas dan juga menjual kepada exchanger itu ditutup tidak bisa Jadi total uang Bapak yang sudah masuk berapa? Total uang saya itu 400 juta Dan yang Bapak sudah dapat yang 0, sekian persen itu per hari sudah berapa? Itu miningnya ya Apa namanya mining? Mining 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 Jadi Bapak sudah dapat miningnya sudah berapa? Berapa lama? Sudah berapa duit? Sekitar 50 jutaan lah Sudah dapat 50 juta? Ya Habis itu berhenti? Tidak bisa dapat lagi? Lalu sempat dicair karena kami berpikir nanti saja Kalau Bapak Adul Habib berapa ruginya? Kalau saya kerugian kurang lebih 9 miliar Uang Bapak yang sudah masuk sebagai modal berapa? Sekitar 1 M setengah Oh 1 M itu uangnya dimasukkan? Oke Berputar terus akhirnya jadi 9 M gitu? Betul Bapak kenapa tidak pernah cairkan sebagian? Terutama miningnya? Hubungannya? Sebenarnya sudah saya cairkan selama masih aktif itu Kurang lebih ada 2 M Kenapa Bapak percaya? Poundernya sendiri, ini misalnya AYE yang sudah ditersangka juga di pengadilan Negeri Kota Bekasi Itu ada janji buyback Jika Anda tidak ada laku koin Anda, jual ke saya, saya beli Di sini sudah ada Bapak Tongam Lubatobing, pengawas investasi seperti ini Ini Pak jenis investasi apa ini? Kalau kami bisa katakan ini skam Kami dari Satgas Waspa Investasi pada bulan Juni 2019 sudah manggil orang ini Pelakunya dan dia memang tidak mengakui bahwa dia katakan ini komunitas Dan yang memberikan bunga itu adalah komunitas lain, bukan kami Ada izinnya nggak izin? Nggak ada izin Kemudian pada September 2020 yang lalu, ini kita hentikan kejadiannya Sudah dihentikan? Hentikan, kita blokir, kemudian kita hukumkan ke masyarakat Nah, tapi yang terjadi adalah masyarakat kita diiming-imingi dengan menambang Semakin banyak uang yang kita top up, semakin banyak penambangan kita Dan diberikan setengah persen per hari nilai koin Tapi yang diberikan bukan uang, koin kita semakin banyak Jadi koin kita jutaan koin, yang terjadi adalah koin ini tidak ada pasarnya, tidak ada demandnya Karena tidak bisa dijual, tapi nggak bisa, nggak laku Karena koin ini bukan merupakan kripto aset yang bisa diperdegangkan di Indonesia Jadi dari siki hukumnya, kalau sudah begini Wajib nggak dikembalikan oleh perseruan terbatas tersebut uang itu? Kesudah hasil mining ini Siapa yang wajib nggak? Itu dianggap apa itu? Dianggap tabungan, dianggap apa ini? Jadi gini Bang, izin kita juga dalam PKPU ini Kita bikin ini mereka adalah sepertinya utang Bang Karena ada prosesnya di dalam SKU, secara-sepertan umum Ada term of conditionnya, ada proses withdrawal Ada proses penarikan Jadi ini dianggap sebagai utang? Dianggap utang Bang Oke, kalau itu sebagai utang berarti perdata dong? Ya, makanya kita alihkan ini ke perdata Bang Kalau itu menjadi kembali perjanjian perdata Sementara PT ini tidak punya harta Ya, uang Bapak tidak akan kembali dong Ada hartanya Bang Hartanya apa? Hartanya yang udah disita Ya, menurut informasi kami terima Itu uang rupiahnya 3 miliar Dan ada uang asingnya sebanyak 5,95 triliun Kalau dikompersikan ke rupiah Bang Bentar dulu uang asingnya 5,95 triliun Ada di mana uang itu? Udah disita di baris, Kim Bang Bapak si pake OJK yakin gak ada duit 5,95 triliun? Tadi juga saya katakan tidak mungkin Tidak mungkin lah Kenapa? Dengan 57 ribu peserta Kali 5 juta hanya 25 miliar, 30 miliar lah Ya Makanya saya juga tadi ketika dikatakan Ya paling hartanya itu paling 300 miliar lah Benar Abang ada masukan gak nih? Dari segi apa namanya hukumnya juga? Ya, maksud saya ini Kalau memang duit daripada si pelaku ini Ada sampai 5,9 triliun Cara terbaik adalah baik-baikin aja dia Ijin Bang Saya mewakili 486 orang Ya Itu 1,2 triliun Dan sampai kemarin waktu proses pidana Sebelum kami ajukan PKPU Kita udah ajukan ke pengacaranya Terus? Namanya Pak Al-Katiri Nah, sampai proses pun di PKPU Kita bilang ayo berdamai Ada uang kok Kenapa gak berdamai aja? Biar selesai dibayar Kenapa ada uang? Kenapa gak mau langsung bayar? Kita minta dikatakan baik dari pihak Tersangka kok si AYE sama si AYE Yang ini apa? Dia gak mau Ya, dia bilang gak mau gitu loh Bang Intinya adalah Mau pilot kek mau berdamai kek Kalau perusahaan itu Selama itu perdata Selama itu perdata Anda tidak bisa maksa dia bayar utang Kalau hartanya tidak ada Kalau hartanya ada Itulah yang disita Itulah yang namanya Budel Fahilit Baik, terima kasih untuk kedatangan Semua tamu-tamu kita Sekali lagi mudah-mudahan bisa mendapatkan Solusi yang terbaik Amin Bang Hotman untuk menutup Oke, para pemirsa Hotman Parisow Saya pernah melihat Kenyataan di suatu rumah tangga Dimana seorang suami yang selingkuh Ketahuan sama istrinya Dan si suami ini Berjanji Bersumpah Dengan memegang Alkitab Saya bersumpah akan tobat Tapi Ingatlah Kata orang pintar Kalau seseorang telah pernah melakukannya Dia akan melakukan itu lagi Salam Hotman Paris Dengan aspiri saya Baby Terima kasih telah menonton!